Cristiano Ronaldo, CR7, tak diragukan lagi adalah salah seorang pemain bola terbaik yang pernah lahir di dunia. Banyak rekor individu maupun tim yang dipecahkan pria tiga putra tersebut. Ia seolah bersaing ketat dengan bintang FC Barcelona, Lionel Messi untuk merontokkan rekor-rekor yang pernah tercipta di sepak bola. Pemain yang pernah membela klub Sporting Lisbon, Manchester United dan kini bermain untuk Real Madrid itu kini sudah berusia 32 tahun. Sebuah usia yang disebut sebagai tahap akhir pemain bola sebelum pensiun. Namun, menurut analisis beberapa media, ia masih bisa memecahkan setidaknya lima rekor individu lagi sebelum gantung sepatu. 1. Pencetak gol terbanyak untuk level tim nasional Hingga saat ini, CR7 sudah mencetak 78 gol untuk tim nasional Portugal. Dengan hat-tricknya saat melawan Kepulauan Faro, ia baru saja melewati penyerang Hungaria Sandor Kocsi sebagai runner-up pencetak gol terbanyak. Untuk tim nasional, ia hanya terpau 7 gol untuk menjadi pencetak gol terbanyak bagi tim nasional yang kini masih dipegang. Penyerang legendaris Real Madrid, Ferencepuskas dengan 84 gol. 2. Pencetak gol terbanyak dalam semusim Rekor pencetak gol terbanyak dalam semusim hingga saat ini masih dipegang oleh rival abadi CR7, Lionel Messi, dengan 91 gol yang dicetaknya tahun 2012. Dengan kualitasnya yang masih terjaga, Ronaldo diprediksi bisa memecahkan rekor milik penyerang Argentina tersebut. 3. Pencetak gol tercepat di Real Madrid CR7 adalah pemain yang sangat cepat. Salah satu yang tercepat di dunia atlet. Namun untuk kecepatan mencetak gol untuk Real Madrid, ia masih kalah dari Ivan Zamorano yang pernah mencetak gol saat pertandingan baru berjalan 12 detik. Di tahun 1994, dengan karir yang masih beberapa tahun lagi, Ronaldo masih berkesempatan memecahkan rekor milik penyerang legendaris asal Chile tersebut. 4. Penampilan terbanyak untuk Real Madrid Ia saat ini duduk sebagai top skor sepanjang masa Real Madrid dengan lebih dari 400 gol dan mengalahkan Raul Gonzalez yang mencetak 323 gol. Namun, ia masih kalah dari Raul dalam urusan penampilan di lapangan. Raul terhitung 723 tampil untuk Los Blancos. Sementara CR7 belum mencapai 500 penampilan sejak pindah tahun 2009 silam. 5. Top skor sepanjang masa untuk dua klub sekaligus Setiap tahun CR7 selalu digosipkan pulang kampung ke Manchester untuk kembali memperkuat Manchester United. Ia sudah memperoleh segalanya di Real Madrid dan bahkan jadi top skor sepanjang masa di sana. Jika ia memang mau pulang ke Manchester United, ia bisa memecahkan rekor milik mantan duet sehatinya. Wayne Rooney yang jadi top skor sepanjang masa mu dengan 253 gol. Catatan gol CR7 sendiri di klub berjuluk Setan Merah tersebut adalah sebanyak 118 gol. Dengan usia menginjak 33 tahun, ia masih bisa mencetak ratusan lagi asal bisa menjaga kondisi. Selamat malam. Terima kasih kidоть.